Tata biru yang diciptakan untuk kami Mari Bung, rebut kembali Ini sangat mudah dan sangat gampang Tidak perlu preset Jadi langsung aja dari Adobe Premiere Pro Oke, kita langsung aja ke tutorial Oke, kita udah masuk di Adobe Premiere Pro Dan gue akan kasih kalian tutorialnya Pertama, kalian harus menyediakan dulu footage api seperti ini Yang mana footage api ini harus seperti ini konsepnya Dimana dia memiliki bagian yang api Dan lalu ada bagian yang hitam yang gelap Seperti ini Oke Dan ini bisa kalian download banyak banget di Youtube Jadi kalian bisa carilah sendiri Dan untuk footage berikutnya adalah objeknya Atau footage utama Yang akan kita buat seolah-olah nanti orang ini Seluruh badannya itu menjadi api semuanya Bagaimana caranya? Gampang banget ini Footage yang pertama ini atau footage utama ini Kalian taruh di atas footage apinya Lalu kalian pergi ke efek kontrol Dan disitu ada opacity Opacity-nya kalian ubah blind mode-nya menjadi substract seperti ini Dan boom Otomatis menjadi api Tetapi kalian masih bisa lihat disini apinya kayak kurang enak kelihatannya Kalian harus ubah dulu berarti lumetri color-nya Atau basic correction dari footage api ini Kalian klik di footage api yang ini Dan pergi ke basic correction dan kalian tinggal atur aja deh Temperaturnya, exposure-nya, kontrak-nya, dan lain-lainnya sesuai keinginan kalian Oke Dan ingat Kalian harus menjaga bagian hitam ini tetap cut hitam Kalau tidak nanti ada bocornya Dan ini sudah selesai Nah gue akan tunjukin Yang maksud gue bocor itu seperti apa Seperti ini Ini black Kalau gue Terangin Nah liat Dia jadi bocor Dan itu kurang Kurang bagus Tapi terserah kalian selera sih Tapi menurut gue ini kurang bagus karena bocor Jadi kalian harus mengatur Dimana Kehitaman dari bagian yang hitam dari footage api ini harus pekat Sampai hilang orang Oke Dan Selesai Sudah Oke Dan kita kasih contoh di footage yang berbeda Jadi ini tidak harus objeknya putih seperti yang ini Ini kan putih nih Jadi tidak harus putih Objek Misalnya footage utamanya banyak warna seperti ini Itu tidak masalah Seperti tadi Kalian klik Lalu pergi ke Efek kontrol Wah ini kok jadi begini Efek kontrol lalu opacity nya ganti menjadi subscribe Dan Boom Dia langsung jari Oke Jadi hanya segampang Itu saja trik dari efek ini Oke Itu dia tadi tutorialnya Dan sangat mudah Dan sangat gampang Dan Semoga ini bermanfaat buat kalian Dan Kalau ini bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe channel gue ini Dan share ke teman-teman kalian Oke Sampai ketemu lagi di tutorial lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya